Intro Oke, Assalamualaikum teman-teman semua Kita akan install Django di Ubuntu ya Kita pakai Ubuntu 16.04.4 LTS ya Nah, pertama adalah kita download dulu Python-nya ya Oke, berbeda dengan Windows sama Mac Kalau di Linux ya, yang harus kita download adalah source-nya Oke, jadi program dalam bahasa C ya, C source dari Python-nya Nah, kita download ini, source code-nya Oke, kita save aja, lihat tar.xz ya, itu adalah semacam zip file Nah, kita close aja dulu, jadi kita sudah punya Python-nya Oke, ini agak tricky untuk install di Linux ya Ini saya kopikan dulu aja ke kita move ya, ke desktop Oke, biar gampang diakses Nah, lalu ini saya ekstrak Oke, Python-nya sudah ada di situ Nah, sekarang kita buka terminal Oke, langsung aja search terminal Lihat ada di situ terminalnya, kita klik Oke, kita sekarang buka terminal di Ubuntu ya Oke, lihat ya, sekarang saya masuk ke desktop Oke, dari desktop kita masuk ke si folder Python yang sudah kita download Ini adalah Python-nya, sudah Nah, pertama-pertama adalah kita harus installkan semua library untuk menginstall gitu ya Jadi sebelum install Python, kita harus punya dulu library ini Nah, kita installkan dulu, ini saya paste aja Nanti saya akan kasih di deskripsi di bawah Enter Nah, dia akan Yes, sip Nah, dia akan menginstall ya Package yang dibutuhkan Gitu Oke, sudah Sekarang kita installkan Configure dulu Nah, kita akan cek Semuanya dependensinya sudah jalan Oke ya, nggak ada error Sip Sekarang kita Clear dulu Nah, kita sudo make ya Sudo make Nah, dia akan Membuat Oke, sudah beres ya Make Nah, sekarang kita install Sudo make install Oke ya Itu urutannya Jadi configure dulu Lalu sudo make Lalu kita sudo make install Nah, dia akan menginstall Python-nya sekarang Oke, mantap Sudah beres katanya Nah, sekarang saya clear Lihat ya Saya lihat Python 3.6 Sudah terinstall ya Lalu saya buka pip 3.6 Sudah terinstall juga Mantap ya Nah, kalau saya buka listnya Lihat ya Oke, ada pip Di situ Sudah ada Jadi package manager kita Sudah ada Nah, mantap ya Sekarang kita setting Virtual environment Untuk project kita Nah, disini Di home Oke Saya buat Folder dev Di situ Nah, kita akan buat Virtual environment Di sini Saya masuk ke situ CD dev Oke Sekarang kita Masukin Python 3.6 Oke Min M Virtual environment Dan Env Itu adalah folder Environment kita Sip ya Lihat Langsung terbuat Folder baru Itu adalah Virtual environment kita Lalu saya akan masuk ke Aktivasinya Source Env Slash Bin Slash Activate Oke Lihat Sekarang kita sudah masuk Di virtual environment Kalau kita lihat Pip list Nah, ini adalah Di dalam si Folder environment ini Oke Sekarang kita install aja Langsung Pipnya Kita upgrade Oke Mantap ya Beres Nah, sekarang kita Cek pip list Oke Sudah terupgrade Si pipnya Lalu Sekarang Lihat versinya Adalah .6 Mantap ya Oke Sekarang kita install Django ya 1.11.bintang Oke Nah, kita akan Masukkan Package ini Di dalam virtual environment Yang kita sudah punya Gitu Oke Clear Nah, sekarang kita Pip list Oke, lihat ya Django sudah terinstall Di dalam virtual environment Kita ya Django admin Ini untuk aktifasi Project Kita bikin Start project Lalu My website Oke Lihat Folder my website Langsung muncul Di situ Sip ya Kita buka Nah, ada My website Sama manage.py Nah, untuk aktifasi Server Django Kita langsung aja Masuk ke CD My website Ini projectnya ya Langsung di situ Nah, sekarang kita lihat Ada manage.py Sama my website Nah, untuk jalankannya Manage.py Manage.py Run server ya Oke Lihat Sudah jalan Si server kita Nah, kita jalankan Di browser ya Nah, disini Kita tinggal Copy aja Kita copy Link address Lalu kita Paste disini Lihat ya Oke Sekarang Django Powered page Sudah jalan Berarti server kita Sudah jalan nih Jadi Django nya Sudah terinstall Dengan baik Oke Nah, untuk keluar Kita tinggal Control C Oke Nah, untuk keluar Dari environment Kita tinggal Di activate aja Di activate Ya Sudah keluar Oke Nah, terus kita lihat Which Python Nah, ini Python nya Jadi Python yang ada Di dalam Si Linux nya Gitu ya Kita clear aja Nah, untuk aktifasi ulang Kita pilih source nya Lalu kasih titik 2 Titik-titik gitu ya Maksudnya Nah, kita Pasukin di NV Sama kayak sebelumnya Lalu bin Dan activate Oke Masuk lagi ke Virtual environment Ya Nah, sekarang kita jalankan Server nya Oke ya Jalan lagi Ya Jadi kalau di refresh Tetap jalan Oke Mantap ya Oke Sip Ini kalau saya Saya tidak aktifkan Lihat Si page nya Jadi Jadi berjalan Sekarang kita jalankan lagi Django nya jalan lagi Oke Oke teman-teman semua Jadi itu adalah Cara instalasi Django Dan setup Python Di Linux Sampai ketemu lagi Di tutorial Django Ya Itu adalah caranya Untuk menginstall Dan setup Di Linux Ya Oke Jangan lupa subscribe Jangan lupa like See you in the next video Bye Bye